Halo, selamat datang di La Maison's Kitchen beberapa hari lalu, kita baru-baru launching our very first baking kit, yaitu Cupcakes Kit jadi kalian bisa membuat cupcakes kita di rumah untuk pertama kali launching ini kita punya 3 varian flavor yaitu purple vanilla, heavenly chocolate, dan this one is our best seller flavor, red velvet. Untuk di top product, teman-teman bisa cek our website di toy let's check what's inside firstly, kita punya recipe card in English and bahasa fighting bags sugar mix untuk bolu flour mix untuk bolu juga frosting mix untuk krimnya cake mix dan yum mix untuk bolu juga ada endan cake mix 3 varian sprinkles untuk menghias cupcakes-nya kertas cupcakes dan piping nozzle lalu lastly, everything comes in a cupcake box which you can use untuk pack 6 cupcakes so, berikut bahan-bahan yang teman-teman harus sediakan di rumah untuk bolu, kita perlu telur, susu, unsalted butter lalu untuk frosting kita perlu green cheese dan unsalted butter dan mixture semuanya dalam suhu ruangan untuk bahan yang dibotol, jangan lupa kocok dulu sampai rata lalu sekarang kita mau campur milk mix ke dalam susu aduk rata-rata dan kita akan biarkan susunya mengental selama 15 menit ayam flour mixnya ke mangkok dengan saringan ayam flour mixnya ayam flour mixnya hancurkan kumpalan dengan rubber spatula masukan unsalted butter masukkan unsalted butter ke mangkok mixer dan juga sugar mix pasang mangkok ke mixer dengan pedal attachment kita mau mengaduk ini sampai mengembang dan bucat biasanya 4-5 menit kalau misalnya ada yang nyemput di sampingnya kita harus bersihkan dan juga yang di bagian bawah mahkok nah sekarang udah mengembang dan pucat kita mau tambahkan telur dan aduk hanya sampai rata saja setelah rata sekarang kita mau campurkan flour mix yang sudah kita ayak jadi kira-kira dibagi 3 kecepatan lambat saja kecepatan lambat saja jadi mulai sekarang kita cuma mau mencampurkan adonan tapi tidak mau over mix lalu untuk susu dibagi 2 tambahkan flour mix untuk kedua kalinya jangan lupa bersihkan samping-samping mangkok dan juga bagian bawah setelah tercampur rata masukkan lagi milk mix untuk kedua kalinya remember do not over mix hanya mau sampai tercampur saja sekarang kita mau memasukkan the very last flour mix which is ketiga kalinya nah sekarang adonan kita sudah merata sekarang it's time to add the both cake mix tuang cake mix bubuk ke mangkok dan juga cake mix cair aduk sampai berbusa berbusa lalu tuang ke mangkok mixer oke adonan sudah selesai adonan sudah selesai jadi kita mau isi jadi kita mau isi sekitar 2 per 3 dari loyang cupcake nya nah sekarang it's time to bake our cupcake now it's time to bake our cupcake untuk cara pemencahkan untuk cara pemencahkan tusuk dengan tusuk gigi atau tusuk sate dan kalau keluarnya kering maka sudah selesai untuk cara pemencahkan lalu bondi nya ditekan droid jari kalau terlumpah berarti sudah matang nah kita lukui sampai kubukan kubuknya dan tarik selagi menikmati kubuk yang dingin kita akan memulukkan kubuknya step pertama membuat proteinnya kita harus mengayap sekarang kita aduk krimcisnya sampai halus dengan paddle attachment jangan lupa bersihkan samping-sampingnya lalu sekarang kita masukkan unsalted butter sekarang cuma mau aduk sampai tersampur aja lalu sekarang kita tambahkan frosting mix aduk sampai tercampur tapi mulai dengan kecepatan seluruh oke, done look how creamy and silky let's try nah, sekarang frostingnya udah dingin jadi gitu misalnya lepaskannya dengan royang dan tekan sedikit dan tekan sedikit biar jadi kita akan mencoba dan kecepatan dan kecepatan dan kecepatan dan kecepatan This is the fun part where you can go as well as you can Kita bisa juga pencet krus dari tengah Kita salit Seperti ini And now it's time to decorate Don't forget you can reuse your cupcake box to fit 6 piece of your homemade cupcakes So you can share your cupcakes with you So thank you for watching our cupcake kids tutorial video I hope you enjoy it Don't forget to share your baking moments with us at And now it's time to fashion And now it's time to change your cupcake box But selamat menikmati